ini bro ini adalah kutunya ini nah bisa kalian lihat ini langsung saja nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk mempersihkannya pertama-tama ini buang dulu bro buang langsung injak-injak-injak biar mati semuanya ini dia bersembunyi disitu bro dia bersembunyi disitu tuh nah ini nih ini oh bahaya sekali ini aduh kasihan burungnya ini pasti gatal semuanya jadi kalau terkena kulit ini gatal sekali ini saya sudah terkena ini karena kemarin membersihkan jadi terkena ya guiatan sekali apalagi kalau diburu itu sangat gatal sekali makanya hati-hati ini harus segera diatasi bro harus segera diatasi danger-danger ini harus segera diatasi oke gak usah bertele-tele saya pikir dari tadi bertele-tele terus oke langsung saja nanti kita tunjukkan bagaimana cara mempersihkannya dan obat apa yang manjur dulu untuk membersihkannya oke tapi jangan lupa subreker dulu subrek 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 oke subrek e subrek e subrek e subrek e pokok e kui lah oke nanti simak terus videonya nanti akan saya beritahukan bagaimana caranya trik-triknya untuk membersihkannya oke lanjut bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membersihkannya ya yang pertama yang harus ada adalah semprotan bro semprotan mau seperti apa semprotannya terserah yang penting bisa nyemprot kemudian yang kedua kapur ajaib mereknya terserah mereknya terserah sini terserah merek tapi saya hancurkan yang seperti ini ini rekomendasinya kemudian eh saya biasa menggunakan ini kututok kututok untuk kutu-kutu darah ya kutu-kutu darah ataupun kutu-kutu bulu yang lainnya perbedaan kutu-kutu darah sama kutu bulu itu apa kalau kutu darah itu nyuruh darah kalau kutu bulu ya dibulu gitu asalkan repot nah kemudian eh jangan lupa juga air setengah liter ataupun cukupnya nanti akan saya beritahu itu caranya bagaimana untuk mencampurnya oke untuk yang pertama bagaimana cara pertama untuk membersihkannya dulu ya oke simak terus videonya bawahnya oke pertama-tama kita pindah burungnya dulu bro kita pindah ayo baby 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 burung ayo burung ayo burung ayo cip leci cepet tak tak resi ikut umu kok malah anggel-angel oh cewer gue ini Alhamdulillah untuk burungnya belum ada ya kutunya ya ini baru menyerang burungnya dulu kita pindahkan dulu disini tuh biar pacaran burung sama tuh biar pacaran burung sama cewer gue ini tuh biar pacaran burung sama cewer gue ini tuh biar pacaran sekarang kita lepas dulu ini ini kita bersihkan omong kuruputunya burung sama cewer מא� cewer gue ini motor jauh seytyah julgen ini tuh biar pacaran supposed suami itu Kita ambil semuanya ya Patan, sang lain-lain kita ambil Pisa kita ambil Oke, pertama-tama kita gunakan kapur ajaib Nah, di salah-salah tempat-tempat yang seperti ini Yang sudah ada putih-putihnya ya Yang sudah ada putih-putihnya ini kita kapur ajaib langsung Supaya kumah-kumahnya ini sedih Tanahnya burungnya aja yang is dead Tapi kumahnya juga is dead Ini sudah banyak sekali Biaran lebih celah-celah seperti ini juga nih Yang ada ini Nah, lebih celah-celah ini Nah Atau tidak kita lepas aja Ini adalah kutunya ini Nah, bisa kalian lihat ini kutunya Oke, bro Setelah kemarin kita gunakan kapur ajaib Untuk membersihkan kutunya Nah, sekarang waktunya kita gunakan cara yang kedua Cara yang kedua kita gunakan ini Kutu toks Nah, bagaimana caranya? Oke, simak saja, bro Oke, langsung saja pertama-tama kita gunakan sendok makan, bro Sendok makan Terus Selanjutnya kita tuangkan kutu toks di sendok makan Kurang lebih ya Satu sendok makan Satu sendok makan Satu sendok makan Kemudian Tuangkan di Ini Ya Tuangkan di Semprotannya, bro Setelah itu masukkan air kurang lebih ya Setengah liter, bro Oke, kalau sudah setengah liter Kemudian kita tutup saja Kita tutup saja Kita kocok-kocok Supaya Tidaknya campur dengan airnya, bro Setelah itu Langkah selanjutnya Ini Simpan di tempat yang tinggi dan sejuk ya Kemudian ini juga simpan di tempat yang tinggi dan sejuk Supaya kalau ada anak-anak Tidak dimainkan, bro Karena ini sangat berbahaya Setelah itu Langkah selanjutnya Oke Langsung saja, bro Kita semprotkan ke Keuman-kumanya Atau ke kutu-kutunya, bro Oke Oke, bro Ini kemarin ya Sudah saya kasih kapur-kapur Semuanya Sudah saya kasih kapur Kapur ajaib Sekarang Akhirnya kita Kasih cairan Obat Kutu-kutunya Kita semprotkan Seluruh Bagian kurungannya, bro Jangan ada yang terlewatkan Sedikit pun, bro Karena kutu ini Sangat berbahaya Dan sangat Cerdik sekali Ini Umpetannya Atau sembunyinya Ini bisa di tempat-tempat Terselempit-selempitnya Terselempit-selempit Ter Ter Apa ya Ya, pokoknya gue lah Nah Ini harus Terliti sekali Untuk penyemprotannya Untuk menyemprotan Bisa diulangi Tiga hari ya Tiga hari Disemprot Dijemur Disemprot Dijemur 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 Selama tiga hari Nah Kemudian Untuk perkalanya Bisa ya Sepuluh hari sekali Seperti itu Supaya kuman-kumannya Hilang Ini cara yang kedua Untuk menghilangkan kutu Semprot semua Kemudian Cara yang ketiga Yaitu Sambeng Bisa Sugre bersemuhnya Bisa langsung Cat kurungannya Nah Ini yang sudah saya Cat ulang kurungannya Jadi kalau Si cat ulangnya Mungkin Supaya Kutu-kutunya itu Yang sembunyi-sembunyi itu Mati karena cat Mati karena Tainer Atau mati karena Bau yang Menyengat sekali Dari cat tersebut Tapi Untuk Selangkah selanjutnya Setelah kita aja Juga harus kita Semprot lagi Kenapa Karena kadang Ada yang Di Selah-selah Jeruji ini Yang ada di Selah-selah jeruji ini Mereka sembunyi Akhirnya Setelah cat kering Mereka keluar lagi Makanya harus Kita semprot ulang lagi Maka Supaya Benar-benar Hilang kutunya tadi Ya Kita harus Teliti sekali Untuk Menjemprotannya Untuk Dan yang lain Semuanya Kemudian Ini yang Jandatnya Kita semprot juga Oke Oke bro Mungkin Sekian dulu Trik Dari kami Bagaimana Cara Menghilangkan Kutu Darahnya Kalau Bermanfaat Silahkan Subscribe Bro Oke Nah Jangan lupa Pokoknya Intinya Subscribe Gitu aja Oke Semoga Bermanfaat Dan Salam Gicomania Oke Terima Sub indo by broth3rmax